Intro Anda memiliki karang gigi? Seberapa sering Anda mengecek karang gigi? Faktanya, 45% orang Indonesia merasa memiliki karang gigi meskipun sudah rutin menggosok gigi 2 hari sekali. Apa ya penyebab terbentuknya karang gigi? Karang gigi adalah kondisi di mana terdapat lapisan seperti kotoran yang terletak di gigi dan sulit hilang meskipun telah disikat. Karang gigi disebabkan oleh adanya plak yang mengeras dan tidak dapat penanganan. Plak itu sendiri adalah lapisan licin dan tipis pada gigi yang terbentuk akibat adanya sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi. Makanan atau minuman seperti gula, permen, kue, atau minuman soda. Seseorang juga memiliki resiko tinggi mengalami karang gigi bila memiliki kebiasaan seperti Bagi Anda yang ingin konsultasi dengan dokter di klinik Al-Kindi, namun terkendala jarak dan waktu, Kini kami membuka pelayanan konsultasi online via Zoom. Merokok, jarang membersihkan gigi, sedang menggunakan obat-obatan yang mempengaruhi kesehatan gigi seperti antihistamin atau dekongistan. Penanganan karang gigi hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi. Meski karang gigi tidak menimbulkan gangguan kesehatan, Namun, karang gigi yang tidak ditangani dapat memicu gingi fitis atau radang gusi. Gejala yang muncul dapat berupa Gusi bengkak, Gusi berwarna gelap, Gusi terasa nyeri saat disentuh, Dan gusi mudah berdarah. Gejala lain selain gingi fitis yaitu Bagaimana cara pencegahan karang gigi? Karang gigi merupakan kondisi yang dapat dicegah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah Sikat gigi setidaknya 2 kali sehari, Bersihkan gigi dengan benang gigi setidaknya sekali sehari, Lakukan pemeriksaan dan perawatan gigi di dokter gigi tiap nomor sekali, Makan makanan dengan gizi yang seimbang, Dan hindari merokok. Yuk lebih peduli lagi dengan gigi kalian, Jangan lupa gosok gigi ya. Terima kasih telah menyaksikan, Semoga bermanfaat.